Oke guys ya kita masuki ke game yang pertama cuy Andro Altrigo melawan Rebellion Zio kita lihat saja guys ya disini dikasih retail kemudian pakai Angel dan terlihat dari masing-masing menjadi tujuan dari masing-masing juga sudah selesai mengamankan baksinya juga selesai mengamankan orang sebab menjadi tujuan dari awal ini prof idealnya Romer mempertahankan orang dan juga masing-masing dan ditambah untuk sekarang mereka sama-sama bergerak untuk mendapatkan terlihat yang sangat-sangat kejam termasuk audits izi dia pakai Minotaur atau bahkan minimal flikernya dikeluarkan Oke tapi yang mungkin agak cukup kuat adalah dimana power lipo mereka ini soilu 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 sampai kepaksa gunain klikernya ini akan berdampak besar di saat pertandingan objektif seperti yang ada di itu sukses dan kita tapi tadi iya dan untuk sekarang kalau kita lihat juga agar hilnya tetap sangat-sangat berasa nanti ketika sudah mulai masuk mid-game kemarin pakai retail win mulu hanya Nino yang berkumpul untuk lima kali piz lima kali kenangan durasi itu siapa sebuah hal baru lagi kita lihat ingin melakukan teamfight di bawah menit dua sebelum totalnya pun mereka ambil sama-sama level nilai total yang pertama Boy ini mengakibatkan tadi tuh jadi kayak kurang ya prof ya ada something yang kurang gitu loh dan kalau kita lihat juga dari set-upnya rasi apurasi ras sendirian gua poin selesai dapatkan ini malah keuntungan di sangat dari para pesekadri abadzian sang pateng biru objektif gaming yang mereka miliki sangat tua tapi dengan ada Vincent Vincent benar-benar sulit untuk di counterkali dekat resolusiannya lihat dibuat berhasil diamankan oleh reblenzian 12,5% bukan hanya itu saja yang menjadi satu hal ya tapi terlihat loh impact-nya loh oh sayang sekali depan sana golpopnya di tangan dari audits di bagian dari selipai dan kekauan kagal dengan retribusinya uh dalam prediksi yang dua reblenzian kemarin gue predisi ke arah Ae sih lihat bakal depan sana dimasak juhu yuhu masih punya fitur ya kita bakal melihat sendiri depan sana pakai 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 Hai Bisa masih coba ditahdi depan sana saya lihat nggak pakai nggak tolong ya Oke cuman Audi walaupun tadi nggak ada di posisi dengan tepat ya cuman posisinya selalu bagus untuk motivasi ap-power semua lebih detik sepertinya persen kecuali sirasi ya ada kasih dia kalau trombor gas jarang banget juga tim pada Rebellion Zion kita melihat kehadiran dan web-nya motivasi minotaur yang sulit sekali untuk ditumbangkan di game kali ini tentunya karena balik lagi terlalu sedikit damage yang dibilang sama alter ego di early game dan mereka sangat dipendut sama item nantinya ketika sudah mulai satu atau dua item barulah akan terlihat bagaimana Rebellion dan alter ego yang akan saling beradu atau pertukaran damage-nya akan lebih kelihatan di teamfight turtle yang ketiga nah ini game pack by crap dari empat player yang telah memainkan ini terhanya Nino yang mendapatkan kemenangan dengan total lima kali big lima kemenangan ratu-ratu persen winrate Oke berarti nino sekalinya pakai retail menang gitu ya bisa boleh boleh nonton itu harus sambil ngopi biar pikiran jernih jauh-jauh lagi dan lagi ini apakah alter ego back to basic mereka kembali kehilangan dari posisi objektif gaming seling-jauh di bagian-bagian model blessing-bagaimana semuanya di balik kembali karena nipis enggak berakata tapi nampaknya kalau mereka paksa teamfight pun ini akan ada rugi di tangan dari alter ego kehilangan momentum sepertinya ya dan terpaksa harus mengeluarkan lagi di arah satu umur 80 persen ke arah Aedes langsung dikeluarkan mau nggak mau setelah itu habis semua walaupun tadi ada mendekat beberapa player pusat undur aja lebih baik Oke tapi kalau misalnya melihat dari story kemarin memang rebelnya ini agak jarang diunggulkan tapi mereka selalu membuktikan kalau prediksi audiens bahkan parkester itu salah Profesor ya karena balik lagi woi Vincent yang bagus banget ada satu hal tadi yang udah dibuat rahasi dan dia jauh dari rekan jauh dari player-player Rebellion tapi kenapa balik lagi bro ya mungkin itu tadi karena bagi lagi fansnya lagi aktif dan kalau kita melihat secara langsung rebellion memang mau memaksakan invite sebetulnya fokusnya boleh juga kesuali karena dia tiba-tiba menggunakan hardcard dan harganya itu menuju karakar jadi khasnya pilih depan makin sulit-sulit tumbangkan dan depan boy boy Astaga kalau kita lihat dari segi gudang redaktion soilo dia sudah punya internalisme jadi udah pasti bakal punya cooldown yang cepet banget enggak mananya juga kuat banget walaupun masih terlalu early game lihat ini teromor pendatang baru audits langsung memberikan pesonanya sang panting biru di depan sana benar-benar menjaga pengetahuan alter ego untuk bermain dengan hanya setengah map saja Profesor aja ke wah ini setengah mapnya kalau bisa kena ketemu Tartu enggak masalah jauh dari Tartu Vincent ya guys ya lihat dominasi early game yang begitu jam walaupun mungkin kita melihat juga ada pencetnya free turtle ya bisa tiga tertutup di bawah tapi sih objektif di midline karena ini udah perfect turtle Vincent udah bisa langsung rusuhin selipunya dan dimensinya Coba lihat masuk ke burasi berasa banget kurasa tinggal rasih pas agarasi berasih buat-bulat bakat dia nggak punya flikir bisa bakal bisa kemana-mana kesempatan Vincent itu berapa itu tinggal dikali-kali kelahan ya kita siloh papulung itu bener-bener atribut berbicara disitu ya prof ya atribut berbicara item dia berbicara pede banget sueloh barusan loh ya bahkan Hai summer karena dari awal kan kita udah lihat dia pakai filmnya dia pakai efek tambahan untuk fisikal dan magical defense jadi dari awal game sudah bisa dipastikan Nino akan jodoh-jodohin senang itu untuk menumbangkan di boy oke udah punya ratusina terlihat kalahiro sini diambil kalau dari segi landing face-nya lihat beda dua level juga diambil guys seluruh objektif yang dimiliki alter ego dan ini kalau kita lihat dari fansnya sendiri dia akan mendekati level yang ke-15 dan ini akan membuat lagi dan lagi Lord teamfight retribution dari rebellion Zion akan sangat on point tanpa adanya gangguan sama sekali dari alter ego Wah ini ruang yang disipain oleh empat player lain loh bener-bener membuat hais amor ya udah fresh banget pendapat keuntungan begitu banyak pateng biru emang dari kemarin itu tanduknya sedang tajam-tajamnya dan sekarang ini terbukti alter ego yang dari kemarin selalu mendominasi permainan mereka dengan dua poin tanpa lawan di sini juga dengan Holy Crystal ya 5.000 hutangnya Pak bulung waduh 5.000 5.800 kalau sekarang dan bahkan kalau kita lihat dari goldnya cuman Nino yang unggul dan akan mendekati car sama heis amor walaupun ada berbeda sedikit tapi balik lagi Nino adalah one men show dan itu tidak terlalu baik apa-apa itu banget guys ke arah mid game sampai dengan late game kalau terlih follow up juga sama Celiboy atau bahkan minimal sama pai agar ada Celiboy aja beda dua level Cui sekarang Lord akan muncul kembali satu Lord yang kemungkinan besar bisa menghancurkan seluruh inner yang ada untuk tiap tim yang mendapatkan satu luar tersebut nah sekarang alter ego akankah mereka berani untuk bisa terus melakukan pakai penyakit dan untuk bisa mendapatkan worth yang pertama mereka tidak mau tinggal getar mereka mau keuntungan ini dimaksimalkan lihat langsung oleh itu worth it sampai bahkan mereka karena tadi kalau emang mau dilanjutin kalau kita lihat dari minimap itu Claude udah ngacir banget ketengah ya bro kalau sampai itu terjadi buset nah masalahnya itu tadi kan aku udah sempet mention kalau misalkan alter ego e-sports ketika hanya mengandalkan Nino sebagai damage doang utama mereka bakal kesulitan dari awal game berjalan dengan maksimal sampai sekarang lihat on the way menuju ke arah Blade Armor kalau udah punya Blade Armor Nino sudah bisa dipastikan kesulitan untuk memberikan kelas kalau udah ada yang keren Nino ya butuh Maleficry ornandinya menit 10 loh guys ini asal ego dikasih telor cuy astaga ya ini adalah momen-momen yang cukup baik yang bisa dimanfaatkan oleh Hais kenapa WON belum ada loh Aduh saliboy terlalu cepat guys terlalu cepat terlalu sakit ya walaupun ada udah di dalamnya sekalipun dia bakal cepat untuk dilumat karena Vincent memang basicnya dia yang memotong punggung yang diberikan ke Pai aku aduk Kak Pai alas ya Tuhan aduk Pai eh penalti zone eh clicker masih aman astaga gila Kak Pai satu versus lima loh Rebellion tahu itu versus mod lah at least lah boleh buru-buru untuk maksa ke Pai yang ada malah merugikan dari pasukan sang banteng biru iya ini bener-bener loh Alter Ego mati-matian mempertahankan Outer Amit Harapnya loh Bro ya terlalu lama juga sih pembelian apa ya pembelian satu Blade Armor dari sebelumnya Nino weh benar-benar dapat satu Amor ketika sudah memulai menurut 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 tidak bisa bertahan dari tifat yang cukup besar mau menurut menurut sekalipun terlalu keras ya ini lama-lama ya kalau misalkan kayak begini sekalipun Pai nya nanti punya item seperti Blade Armor atau bahkan Queen Swing ini bakal dimakan sama his amor semuanya Swallow di belakang juga ada terlalu kuat 6 asis dia dapatkan dan bahkan dari segi gold leading level juga terlalu tinggi Udil dengan menggunakan Angelanya tentu nggak bakal bisa melakukan clear wave secepat itu karena mau bagaimanapun Angela di sini adalah sebagai sosok support juga di waktu yang bersamaan kalau kita melihat dari Nino dia bener-bener punya beban yang berat banget karena apa karena dia harus atuh Sally Boy 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 oke masih emang oke masih emang oke oke jadi tuh beda 0 koma itu guys punya karena hampir saja ketahuan di arah bottom line tapi untuknya Dewi Fortuna masih berada di pundang sirvai Pablo Yap hampir saja andai dari ketahuan ada dua orang yang mungkin menghundak beberapa perlis dapetin tariknya dulu ya mau tidak mau lagi dan lagi mungkin kalau kita berkaca dari game atau match yang sebelumnya tetapi berjamaah cara untuk bisa bertahan dan tetap mendapatkan gold adalah dengan lock-up split push dan itu dia Blade Armor dari Pai yang dari tadi aku mau sempat bahas karena kalau misalkan untuk sekarang Blade Armor akan sangat melawan Cloud dengan 30% dari buff Blade Armor itu sendiri walaupun nantinya Heist Armor akan lebih mengungguli dari segi damagenya karena dalam keadaan 10.000 gold Rebellion Zion unggul sekarang Advantage Gold kali ini tidak boleh mereka lepaskan bahkan jatuhnya Rebellion Zion nggak boleh melakukan satu kesalahan karena satu kali fatal mistake ini bisa berbuah buruk waduh waduh Kak Fai Kak Fai lihat Fai fucking damage nya dia sakit banget dan sedangkan di sisi sebaliknya ketika Samor kena favor Audi DC dia full lagi bagaikan balik ke base waduh ini bagaikan balik ke base dia bebas banget hai 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 oke lewat situ nggak ngaruh ya ini telah lepas dari robotnya di rumah tempat yang diingat auditi sudah punya flekar para pasangan dari area balesian mereka sempurna bersedia di rumah tolen mereka siap untuk mendapatkan satu bapak PS2 red saya buat mereka boy kali ini telah memanji semaskimal mungkin dan menyelesaikan tugas dari ini di rumah temen tampaknya the best yang dilakukan Alter Ego tapi ya taruhnya nggak aman ya ya Prasi udah nggak ada lagi final slash lo barusan udah di keluar kagetan pertempuran abaduh terus berlanjut nih kayak ya dan jangan lupa juga auditi Z masih punya flekar dia ready banget untuk Minon Fury dengan flekernya dan dipolo up juga dengan Swylo yang memiliki satu final season jadi ini inisiasi dari Rebellion Zion bakal serem banget di top lane Oh dua Immortality itu bukan hal yang baik membuat Rebellion Zion mundur karena belakang pakai Rebellion kejadian mereka sadar walaupun menang 11.000 gold mereka disiplin lebihnya mereka pegang dulu mereka enggak akan memaksa karpes dari Alter Ego belum dan sebuah hal yang begitu baik ya kali ini terlihat lagi Hai tidak offside prof ya Hai jauh dibawah kontrol begitu baik tapi komunikasi udah mereka bangun entah ini kalau ngomongin komunikasi pasti sih karena sederhana jadi satu suara mereka dan tidak ada gerakan yang mengancam Rebellion Zion ketika memasuki high ground dari Alter Ego esports tapi kalau kita kila sebalik itu mungkin kita bisa bilang thanks to celliboy tadi karena celliboy buying time di atas dan buying time tersebut berhasil untuk setidaknya meruntuhkan dua bestaret saja Alter Ego hampir bisa kehilangan tiga berhasilnya santai aja ini mau ditabat serba nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang harus menunggu sampai yang ketiga 20 detik lagi Lord menjadi satu tujuan utama mereka dan mungkin itu akan menjadi sebuah finishing yang begitu baik untuk Rebellion semua landing udah dikuasain bro antara mereka bakal ambil Lordnya atau mereka akan biarkan Lordnya sehingga nanti ketika menit 18 baru mereka ngeri loh saya udah menit 16 sih 2 detik lagi ada Lord yang ketiga yang masih level 2 11.000 sampai 12.000 pun bisa akan didapatkan oleh Rebellion waktu bye 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 hanya boleh padahal orangnya nyala ya prof ya dan itu pun tidak membuat beberapa player memiliki lebih bahkan tadi dari High Samor nya notice akan hal tersebut dan bahkan sampai swilownya ngeluarin penalti zone dari IMU semuanya all-in ke Pai kayaknya bener-bener tahu Rebellion Zion paham gimana cara mematikan pergerakan seboid sekarang sih ya di koloknya aja guys melakukan hal yang serupa dua kali karena lihat Rebellion Zion adaptif banget dia cepet banget untuk mempelajari gerakan untuk memotong satu lain dan untuk sekarang dengan dimenang tersword Nino adalah last hope dari Alter Ego di game yang pertama Wow cukup berani cukup peda loh tanpa won Oke tanpa won Sally boy the Miracle Boy Apakah kali ini alter ego dan kawan-kawan mendapatkan miracle dari serangan selesai 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 4-5 penalti zone waduh gila wah gila sih guys itu itu di luar nalar guys astaga gila 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 yang mana bisa cuy gigi guys ya gigi guys warungkat rungkat rungkat prediksi kita di Mobile Legends rungkat hahaha aduh poinnya diamankan oleh Rebellion Zion ya bisa kelas gila gila kita next ke game game yang kedua guys ya santai aja bro best of series bye bye